Terus ada yang bertanya, Pak, apakah nanti kita bisa kirimkan berkas lamaran kita sebagai general worker lewat email atau Whatsapp? Saya katakan, bisa. Kemarin yang tanya, Pak, kalau saya Tobelo itu masuk kategori Melukuk Utara? Amau, nganapi Alifuru lagi? Kok nganali yang nganapi KTP di atas ada petulisan apa? Eh, jadi kemarin ada yang tanya juga, Pak, kalau kita itu yang memiliki KTP dari Bacan, apakah harus pindah di Beda dulu baru bisa masuk general worker? Eh, maimunah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, teman-teman semua? Halo! Sepertinya, saya selalu berharap kali ini selalu diberikan rahmat kesehatan dan juga kesempatan agar kalian bisa melamar pekerjaan di PTI WIB. Sebelumnya, apakah kalian sudah mensyukuri karunia Allah untuk di hari ini? Ada pertanyaan yang masuk kepada saya kemarin, Pak. Kalau kita itu yang memiliki KTP dari luar Melukuk Utara, apakah kita itu bisa melamar sebagai seorang general worker atau KGW? Ada juga yang bertanya kepada saya kemarin, Pak. Apakah kalau kita yang mau masuk general worker, kita bisa kirimkan berkas kita melalui email? Oke, saya akan jawab. Tapi sebelumnya, bagi kalian yang belum sempat subscribe ke channel YouTube saya, saya minta dukungannya untuk subscribe dulu. Agar saya lebih semangat lagi hadirkan informasi untuk kalian semua. Untuk saat-saat ini, saya sudah tidak fokus lagi untuk membalas pertanyaan-pertanyaan kalian di grup WhatsApp. Kalian bisa pilih bergabung di channel YouTube saya. Itu ada tombol, kalian tinggal klik bergabung. Maka kalian akan mendapatkan pelayanan prioritas. Itu baik WhatsApp dan lain-lain sebagainya itu kalian akan mendapatkan layanan tersebut. Jadi, kemarin itu banyak yang telpon, saya tidak pernah angkat. Tapi kalau kalian yang sudah bergabung, maka kalian bisa telpon saya untuk menanyakan informasi tentang PT IWIP. Kalau kalian yang mau terhubung dengan saya di layanan prioritas, kalian bisa pilih bergabung di channel YouTube saya. Jadi, kalau kemarin yang sudah bertanya kepada saya, Pak, apakah kita yang memiliki KTP dari luar itu bisa masuk General Worker? Saya katakan tidak bisa, Pak. Jadi, kalau kalian yang memiliki KTP dari luar, kalian itu hanya bisa masuk dalam kategori alat berat. Baik itu training EXA, training DT, training loader, welder itu bebas. Kalian bisa masuk di PT IWIP. Sedangkan kalau kalian yang non-skill, kalian itu wajib pindah domisili. Jadi, kemarin ada juga yang bertanya kepada saya, Pak, kalau kita yang pindah domisili itu apakah hanya surat? Ini dia, taralaman, tetampil, lempangan. Jadi, kalau pindah domisili itu pindah satu kali, karena PKTP di Halmahera Utara, Halmahera Tengah ini. Jadi, kalau ini mengerti yang saya katakan, itu pindah domisili harus pindah PKTP. Seumur hidup harus di beda sini. Tidak bisa lagi pakai KTP dari kota asal itu atau surat itu domisili. Gak mari, kalau kasih tujuh di loket sana. Itu dan petugas dia kutingan itu, lato-lato itu. Jadi, harus pindah berkas domisili atau pindah KTP dari kota asal, pindah di WEDA. Baru bisa masuk di General Worker. Jadi, kalau untuk tata cara bagaimana untuk kita pindah KTP kita di Halmahera Tengah ini, itu kalian bisa cek channel Youtube saya ini. Sudah ada videonya. Saya sudah bahas dari jauh-jauh hari kemarin. Kalian pergi ke Capil, kalian minta SKP dan kalian datang ke WEDA, serahkan SKP itu nanti dicetak KTP baru, bos. Begitu. Terus, ada yang bertanya, Pak, apakah nanti kita bisa kirimkan berkas lamaran kita sebagai General Worker lewat email atau WhatsApp? Saya katakan, bisa. Kalian yang mau masuk GW, itu bisa kirim lewat email. Nanti emailnya saya taruh di bawah sini, di deskripsi, kalian bisa baca email. Tetapi, itu khusus yang memiliki domisili Maluku Utara. Kemarin yang tanya, Pak, kalau saya Tobelo itu masuk kategori Maluku Utara? Ah mau, oh. Ngana Pialifuru lagi? Kok ngana lia ngana PKTP di atas ada petulisan apa? Memang ngana PKTP itu Halmahera Utara, Tobelo. Tapi ngana itu masuk dalam Provinsi Maluku Utara? Yeeeeh. Jadi, silakan saja yang mau kirim berkas, ya, ke email. Tapi kalau proses pemanggilannya lama, Ngani harus berasa sudah. Bahwa harus datang sendiri di loket itu, store berkas di sana. Tapi kalau yang tanya bisa kirim, ya, tetap bisa. Silakan kirim ke email. Jadi kemarin ada yang tanya juga, Pak, kalau kita itu yang memiliki KTP dari Bacan, apakah harus pindah di Weda dulu, baru bisa masuk General Worker? Eh, maimunak. Kalau KTP Bacan itu bisa, melamar tidak perlu lagi harus pindah domisili atau pindah KTP. Itu boleh. KTP Maluku Utara. Jadi silakan saja yang mau dari Bacan. Mau dari Tobelo, mau dari Jailolo, mau dari Morotai, mau dari Subai, mau dari Buli, mau dari Tarnate, mau dari Hiri, mau dari Tidore, mau dari Motim, mau dari Makeang, mau dari Batan 2 itu masih masuk Maluku Utara. Silakan bisa pemasukan berkas tanpa harus pindah domisili Weda. Itu untuk kategori masuk General Worker atau bagian umum. Jadi kemarin yang tanya juga kepada saya, Pak, kalau kita itu domisili dari luar untuk mau training itu bisa tinggal di MES? Bisa, tinggal di MES. Nanti ngomong di kamar, ngomong diurus itu untuk tinggal di MES. Karena rata-rata kalau domisili dari luar untuk training, tetap pasti akan diupayakan mendapatkan akomodasi. Itu gratis selama masa training. Setelah lulus dari training sudah dikontrak PT IWIB, harus bayar. Kenapa saya katakan harus bayar? Karena MES itu bukan PT IWIB punya. Itu perusahaan lain yang kelola. Berapa bayar, Pak? Itu saya tak tahu. Saya taruh muka urusan sampai di situ. Karena itu bukan saya pebagian untuk tangani itu akomodasi. Jadi kalau kalian yang sudah kerja, itu rata-rata KTP dari luar datang ke devisi kalian. Ada adminnya minta form pengajuan akomodasi. Dari situ kalian isi dulu, baru store lagi ke admin tersebut. Nanti admin tersebut akan proses pengajuan akomodasi. Jadi kalau sudah ada, palingan langsung dikasih tahu, Pak. Sudah ada akomodasinya. Jadi paling lama prosesnya itu berapa hari, Pak? Jadi paling lama itu satu bulan. Itu untuk yang sudah kontrak. Tapi kalau yang baru kerja atau baru training, ya mungkin secepatnya diupayakan agar bisa mendapatkan akomodasi. Karena PT IWIP juga tahu. Jadi rata-rata pendatang juga tidak ada motor dan juga belum ada gaji. Tidak bisa bayar kos-kosan. Otomatis PT IWIP masih bayar akomodasi kalian untuk sementara. Sampai kalian lulus, baru kalian akan membayar sendirinya untuk akomodasi di PT IWIP. Akomodasi itu berapa orang, Pak? Jangan tanya lagi. Itu saya sebahas di CIP video kemarin. Itu tidur baku susung begini sama dengan ular baku lingkat dalam akomodasi. Jadi kalau mau masuk akomodasi, ya kemungkinan ada. Ada 8 orang, ada 5 orang, ada 4 orang, begitu. Jadi harus siap kalau mau masuk ke dalam akomodasi tersebut. Ada juga yang bertanya kepada saya kemarin, Pak. Kalau saya itu tidak ada ijazah, tapi saya ada CEO. Apakah saya bisa melamar pekerjaan di PT IWIP sebagai operator? Jangan lupa subscribe ke channel Youtube saya. Informasi tersebut saya akan bahas di video saya selanjutnya. Sampai jumpa. Salam. Bye-bye.